Kegiatan aku hari ini masak cumi kue hitam buat makan bareng sama mertua Lanjut kita geser-geser barang buat disimpan di dapur sementara ini Halo guys, Assalamualaikum Videonya aku awali dari sini Yang dimana aku pura-pura keluar dari kamar Sementara aku udah keluyuran dari tadi Luyurannya tuh keluar masuk dapur aja sih guys Jadi malam ini tuh ada mertua nginap di rumah Karena bapak mertua ada urusan di Makassar Jadi kita panggil tadi malam untuk tidur bareng-bareng sama kita disini Setelah sholat subuh berjemaah kita gak langsung bergegas untuk beraktifitas Melainkan ya kita masih malas-malasan dulu Ini saatnya aku bangkit aku keluar kamar Dan aku mau buka nih pintu aku guys Kalian lihat sendiri udaranya Tapi kalian jangan salah oke sama sampah-sampah yang ada di depan rumah Karena bisa dibilang aku jarang banget sapunya Soalnya belum beli sapu Jadi biasanya tuh aku pungut-pungut aja guys Oke sekarang meluncur ke dapur Ini aku mau panasin dulu sisa ikan yang tadi malam Nah semalam pas kita pergi jemput mertua Kita singgah makan malam dulu karena di rumah gak ada laku sama sekali Nah ikan yang gak bisa kita abisin dibungkus pun sama mertua Yaudah ini kita bawa buat sarapan Selain itu disini juga aku ada beli Tadi malam itu ada cumi 2 kiloan Aku bagi dua Sebagian aku masak Sebagian aku simpan dulu Nah ini aku kasih liat nih cara bersihin cumi Itu pun dulu aku dikasih tau sama mertua aku Gimana caranya bersihin cumi Pertama-tama katanya Dibuka dulu Dicopotin dulu kepalanya Terus yang hitam ini kita simpan di dalam satu wadah Ini tuh gak dibuang temen-temen Karena nanti aku bakal masak cumi kuah hitam Karena masih inget banget tau dulu waktu awal nikah Aku disuruh bersihin cumi Caranya aku gak tau sama sekali Mungkin efek dulu waktu gadis aku jarang banget Yang namanya tuh bersih-bersih cumi kayak gini kan Semenjak disitu aku dikasih tau tuh Cara-caranya sama mertua Dikeluarin dulu isinya Perutnya segala macem Terus nanti dicopot bagian mata Atau apanya tuh bagian atas sana tuh Kayak seperti ini gun Ini wajib banget dibuang Terus nanti dikasih hilang juga Kotoran-kotorannya juga Kalau mau bagian yang hitam-hitam Kayak masam lendir bagian kulit ini tuh dibuang juga boleh ya bunda ya Biar gak bawa amis Tapi aku cuma lakuinnya itu sebagian aja Karena lumayan lama juga Kalau mau dikerjain semua Singkat cerita Ini dia aku udah beralih ke bagian persambalan Bawang merah, bawang putih, cabai, tomat Seperti biasa bumbunya Simple-simple aja ya temen-temen ya Ini aku gak pedis-pedisin juga Karena nanti kakak Nailah sama adik Dava juga bakal makan Lanjut disini kita tumis Nah untuk sementara Dapur kita itu masih lesahan Tapi tenang hari ini Masnya itu udah mau datang kerjain ya temen-temen Mau diukur-ukur dulu Pokoknya gak sabar banget Pengen masak di dapur baru nanti Setelah dibikinkan kitchen set lah Kabinet lah temen-temen ya Tapi bertahap Karena gak semuanya tuh langsung jadi kayak gitu Soalnya di tempat kerja tuh Alhamdulillah banyak korderan Jadi kita dahulukan yang punya orang dulu ya guys Baru punya istri Oke dan ini singkat cerita temen-temen Udah aku masukin juga tintanya tadi Udah aku hancur-hancurin Dan ini warnanya udah pekat banget Bumbu sangat simple juga temen-temen Tadi ada garam licin Sama kunyit sedikit Terus ada sedikit masak Lupa masukin sedikit gula juga Abis ini tinggal tunggu matangnya aja Kompor sebelah Masa cumi Kompor sebelah kita panasin air Buat bikin teh sama kopi Ini teh buat mertua ya guys Sama kopi buat aku sendiri Soalnya aku di tim orang yang gak terlalu suka minum teh Aku lebih suka minum kopi temen-temen Apalagi temen makannya itu Biskuit kelapa Udah pasangan yang serasi banget Nah kita intip dulu cuminya udah mateng Udah deh kita matiin dulu nih apinya Abis ini kita bergegas lagi untuk beberes Karena ceritanya pagi hari ini Kita mau pindahan nih dapur kita yang ini Kita mau pindah dulu di atas meja Karena emasnya tuh udah mulai bersih-bersih Udah mulai ukur-ukur juga Buat bangun meja dapur aku guys Barang-barang yang bersih kita geser ke kanan Sedangkan yang kotor kita geser ke kiri Ini kita kumpul-kumpul dulu Tenang guys Nggak langsung cuci kok Ini kita simpan-simpan dulu Masih ada banyak lagi yang mau kotorkan Jadi sekalin aja nanti kita duduk lesahan nyucinya Aku udah beres bagian sini Ini aku lanjut lagi untuk lap-lap Ini sumpah disini kotor banget Udah gitu berminyak juga Nah disini udah banyak banget nih Piring kotor Ada sampah-sampah Aku sirem-sirem dulu terus Disini aku rendamin dulu air Biar nanti itu kotoran-kotoran bisa terangkat ya Habis itu kita beralih ke meja lagi guys Nah untuk di meja-meja sini ada banyak banget juga Perintilan-perintilan Ini mau kita pindah Nah mertua juga turun tangan guys Karena menantunya pegang HP Yaudah simpan tripodnya Disini kita beralih Kita lap-lap dulu Biar mas tukangnya itu lebih leluasa lagi kerjainya nanti Jadi meja ini mau kita singgirin Alias kita pindah ke ruang belakang sana Turunin dulu nih barang-barang yang di atas Habis ini kita angkat tuh Pindahin ke sana kan lebih leluasa Anginnya juga sepo-sepo Nah untuk bagian suami disini aku minta tolong untuk ngangkat kompornya guys Sebenernya tuh masih tema-tema pindah rumah sih ini Karena tuh belum selesai beres-beresnya teman-teman Udah baru minggu-minggu aku tinggal disini Tapi namanya beres-beres Masih aja apalagi dapur aku tuh belum beres kan Kecuali nanti ya udah selesai dapur Udah ada gensetnya apa segala macem Itu baru tuh tenang banget pikiran Alhamdulillahnya tuh ada ruangan ini ya Berfungsi banget buat kita bikin dapur dadakan gitu Nah perintilan-perintilan yang tadi Tempat bumbu dan lain-lain Kita pindahin disini dulu Terus masnya juga bantuin teman-teman Mungkin dia pikir biar cepat aja Biar cepat juga dia selesai kerjainya Mungkin ada ya salah satu dari kalian tuh pusing banget Lihat video aku ngangkat ini, ngangkat itu Tapi jujur teman-teman Kalian yang nonton aja pusing apalagi aku Alhamdulillah nih udah sedikit beres Semua udah rampung disini Jadi mulai besok aku masak-masaknya tuh Sambil berdiri udah gak jongkok-jongkok lagi Terus bagian sini juga udah disapu-sapu Dan ini ada yang namanya pengukuran Pokoknya ditanya-tanya lagi Ditanya-tanya lagi Jangan sampai salah Karena kalau salah di ukuran itu ya teman-teman Fatal banget nantinya Apalagi di bagian cuci piring itu loh Jangan sampai terlalu rendah Dan jangan sampai tinggi juga Tapi alhamdulillah sekarang tuh Meja kompor aku tuh teman-teman Meja dapur maksudku udah selesai ya Tinggal kabinetnya aja Pokoknya pantengin terus video terbaru dari aku Karena rata-rata di dapur baru ini Aku bakal isi perintilan-perintilan serba hijau Yang udah aku beli baru juga di Shopee Pokoknya tuh bakal ada judul Perintilan baru di dapur baru ya guys Dan ini suami aku tuh lagi buka Best tafel yang dulu dia pernah pesan di Shopee guys Karena kalau kita beli disini lumayan mahal Nah biar untuk memastikan kembali istrinya Jadi dia angkat lah ini Terus dia ukur tuh Kira-kira udah cocok belum Jangan sampai nanti ngomel-ngomel lagi Kalau salah kan Nah alhamdulillah aku bilang udah pas banget Nggak tinggi dan nggak terlalu rendah Dan seperti yang udah aku konfirmasi di story Untuk hijauan set aku nanti Mohon maaf banget teman-teman Aku nggak pake yang warna hijau Karena menurut aku terlalu jreng Cukup perintilan-perintilan aja yang warna hijau ya bu Pokoknya aku yakin kalian bakal setuju juga Bukan berarti aku nggak suka hijau lagi ya guys Bukan aku masih suka kok sama hijau Cuman alasan aku disini Pilih warna putih untuk kincin setnya tuh Biar nggak hijau full gitu guys Ya cukup perintilan-perintilannya aja ya Oke teman-teman Muntik bagian sini udah dibersihkan Karena besok udah siap Mau dikerjain sama masnya ya guys Sementara disini juga udah rapi Nah video aku sampai sini aja Makasih banyak yang udah nyimak Yang udah ngikutin Sampai jumpa di video aku yang berikutnya lagi Assalamualaikum bye